Hai Sobat Indonesia New York selamat datang di podcast Ramadan kita di KJRI New York bersama dengan Gustavir selamat datang selamat datang terima kasih mbak tamara baik-baik puasa lancar meskipun cuaca agak dingin ini ya selimut ketinggalan di rumah di malang itu berarti di kamarnya nggak ada selimut untuk podcast kali ini kita akan ngebahas ini Gus mengapa umat Islam itu dipandang terbelakang oke sebenarnya bukan dipandang memang terbelakang bahkan sangat terbelakang ini secara mostly ya secara umum mula-mula begini apa parameter bangsa negara atau umat ini maju apa ukuran satu seseorang atau umat ini dianggap civilized dianggap beradab ukuran paling sederhana itu dua nomor satu dia punya sistem punya tata kelola sistem di pendidikan namanya sekolah sistem di politik namanya negara sistem di agama misalnya di institusi atau macam-macam dan seterusnya kemudian ada sistem budaya dan lain-lain nah manakah diantara ini yang kita mengalami kekacauan itu berarti kita belum maju atau terbelakang yang kita begini dalam cara beragama dalam beragama kita masih sering menuduh kafir sesamanya membit asirikan menganggap sesat ada pemutlakan pendapat menganggap pendapat kita paling benar itu kita belum maju meskipun kita pakai dasi pakai jas atau pakai apalah mungkin ekonomi kita maju dan seterusnya tapi dalam beragama masih monista yang lain kita belum dianggap maju jadi dua parameter ini sekurang-kurangnya kita dianggap maju atau tidak kalau pakai termimu khuldun ada seorang ilmuwan filosof ini mempengaruhi jonef kennedy mempengaruhi Thomas Jefferson di di Amerika sini ya dia menulis buku nama judulnya Kitabul Ibar Fidiawan Ibn Tata Al-Khobar atau disebut Tarikh Ibn Khuldun sejarah Ibn Khuldun ada chapter pertama di jilid pertama itu ada disebut mukaddimah atau preambul atau pengantarnya introduction ada dua jenis bangsa pertama ada bangsa maju yang hadoroh ada yang bangsa terbelakang badawa primitif nah yang primitif ini tidak dilihat dari pakaian dari cara berpakaian atau cara pola makan atau apa tapi dilihat dari bagaimana cara dia memperlakukan orang lain bagaimana dia punya standar budaya yang baik misalnya jadi kan ada budaya ini yang ada sementara terutama di media sosial sehubungan dengan podcast sebelumnya ya terutama di media sosial banyak kita masih menganggap kelompok saya paling benar agama saya paling benar tapi pertanyaannya apa saya muslim apakah saya membenarkan semua agama tidak saya memang menganggap agama saya paling benar tapi tidak boleh kita mencacimaki sesamanya itu ada di surat Al-Hajj 40 kalau bukan karena Tuhan menolak keganasan sebahagian dari kita terhadap yang lain sudah dihancurkan biara-biara gereja-gereja masjid-masjid padahal di sana disebut nama-nama Tuhan nah itu dia jadi bangsa disebut terbelakang tertinggal kalau tadi itu beragama itu buruk tidak menansiakan manusia atau dia tidak punya sistem yang baik dalam politik budaya dan ekonomi pendidikan dan lain saya kira itu oke Gus jadi karena itu tadi ya dua faktor itu jadi kita dianggap agama Islam itu agama yang terbelakang umatnya 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 umat yang terbelakang nah namun kita melihat sedikit kesejarah itu ya Gus bahwa agama Islam pernah ada di puncaknya golden age-nya gitu dimana kita ada menjadi leading di bidang teknologi di bidang banyak hal sains itu pernah seperti itu kita terus tadi terus kita mengalami kemunduran dan tadi karena dua hal itu gitu gimana ya Gus untuk kita bisa kembali lagi ke menjadi seperti itu bagus untuk setidaknya membuk merubah pola pikir orang di luar sana gitu tentang agama Islam ada banyak buku menarik pertanyaan ya salah satunya buku Zaki Yamani bukunya Mustafa Wola Yaini ya saya dapat ada buku judul judulnya panjang judulnya adalah lima zata akhul muslimun wataqad damal akhurun atau wataqad damal akhur kenapa sih umat Islam terbelakang bangsa lain maju nah parameternya selain tadi itu secara umum dua ya tapi mari kita lihat peraih Nobel di bidang sains di bidang saintec misalnya jadi di bidang ilmu harus kita akui umat Islam terbelakang jauh terbelakang di bidang Nobel saja peraih penghargaan di sains ya kemudian di bidang etos kerja di bidang ananasat kita sangat terbelakang nah ada riset menarik ya dari Ottawa dari Kanada itu begini ini riset tahun 80-90 yang diteliti adalah para penebang pohon ini menarik ini Mbak Tamara penebang pohon di ini penelitian di Asia ya di Jepang di Korsel bukan Korut ya di Korsel ini mereka menebang pohon satu tim 5 A4 sampai 5 orang bekerja dari pagi jam 7 sampai jam 4 sore atau setengah 5 istirahat siang 1 jam tapi Anda tahu 5 orang ini tidak ngobrol masing-masing sudah tahu tugasnya oke nah tapi kemudian penebang pohon dari China dari Tiongkok ini setelah tumbang 5 pohon berhenti ngobrol sejenak nanya-nanya apa oke kemudian para penebang pohon dari Thailand dari Burma atau Myanmar Malaysia ini baru tumbang 1-2 pohon berhenti nah perhatikan penebang pohon di Kalimantan orang Indonesia belum tumbang 1 pohon sambil di agar gaji sambil merokok dia nanti begitu tumbang 1 pohon cerita lagi lama ini buruk etos kerja kita ini menyebabkan kita tidak maju dan kita harus akui kita terbelakang kemudian juga organisasi kita ini banyak loh ya kita mayoritas kita umat Islam terbesar di seluruh dunia tapi kenapa rata-rata terbelakang nah ini dia jadi kita ini tidak punya persatuan tidak bersatu kita masing-masing kelompok bangga dengan kelompoknya apa dan seterusnya nah unsur-unsur kedaerahan kedaerahan seperti itu sebenarnya mencederai semangat nasionalisme yang dia digagas oleh para pendiri bangsa nah soal organisasi ini begini dia sekarang kartel misalnya di Amerika Selatan ya kartel narkoba kenapa dia atau korupsi atau ya beberapa inilah ya kejahatan-kejahatan yang kita sebut white color crime kejahatan kera putih ya atau extraordinary crime kenapa ini terus ada karena terorganisir tertata dengan rapi nah Islam ini tidak bisa belum belum mati Islamnya belum ya mungkin ada sebagian tapi sangat kecil tapi rata dari mereka average rata-rata ini sangat tidak rapi tidak disiplin dan seterusnya ini saya kira salah satu penyebab maka kalau mau bangkit mari kita perbaiki ilmu atau etos kerja kedisiplinan ya kemudian visi-visi kita punya visi yang jelas ya kita punya short term punya long term agenda jangka panjang jangka pendek dan lain-lain kalau tidak Islam ini ya ya sudah ditinggal buku saja kitab suci masyarakatnya tetap terbelakang kemudian sudah lah kita kalah tertinggal gak apa-apa yang penting nanti kita masuk surga itu dia itu pelarian itu itu katarsis sudah lah gak apa-apa saya miskin terbelakang yang penting saya masuk surga beberapa ada diantara kita yang begitu nah kita bisa lihat ya kita bisa lihat misalnya human development index index pembangunan manusia ini parameternya kesehatan pendidikan itu saja ya pendidikan kesehatan kesejahteraan kemudian ya ekonomi ada satu parameter lagi toleransi nah ini dia kalau ini sudah baik sudah pulih misalnya di karena saya tinggal di Jawa Timur ya saya tinggal di Malang ada desa stunting loh disana itu ada saya juga orang Malang iya betul kemudian ada baru tahu mungkin nanti kita bicara setelah ini kemudian ada ini lagi IPM index pembangunan manusia di Jawa Timur paling buruk itu Kabupaten Sampang tahu gak yang Ahmadiyah yang suraunya dibakar kemudian Masjidnya juga dibakar terusir lalu pindah ke Sidoarjo kenapa itu terjadi kenapa karena IPM nya rendah kalau SDM kita buruk SDM kita rendah gampang termakan hoax disinformasi berita dan seterusnya tapi semakin kita terpelajar semakin kesejahteraan kita meningkat kemudian semakin toleransi kita baik angka kejahatan menurun nah seharusnya itu memang tidak bisa ya kita sekaligus ini harus bertahap butuh kerja-kerja serius yang lama dan tapi kalau tiga elit ini terlibat selesai nomor satu elit politik ini aristokrat di bidang politik kemudian elit ekonomi kemudian satu lagi elit agama atau elit budaya nah kalau Mbak Tamara ini pernah ke Malang atau ke kota-kota besar lain ada alun-alun disitu kita menganut falsafah sabto pandito ratu sabda itu palsi kebijakan pandita itu ulama ratu itu umaro maka yang menjaga alun-alun ini kan warna-marni ini rakyat simbol rakyat rakyat ini dijaga oleh ulama di sisi barat musjid itu kan sebelahnya ada katedral nanti di sisi timur itu pendopo kantor bupati atau wali kota dan lain-lain nah ini seharusnya demikian nah kalau ini ada nanti dan itu pasti sekitar alun-alun itu jalan merdeka boleh lihat di mana-mana merdeka barat ini tata kota yang sudah sedemikian hebat penginggalan para leluhur kita yang sangat luar biasa kalau itu bisa dan selesai karena masjid bersebelahan dengan gereja kadang ada pura ada kelenteng dan seterusnya kemudian tidak jauh dari itu ada pasar jadi polisi ini seharusnya dikawal oleh ulama Umaro kemudian ia mencerminkan istiqlal atau kemerdekaan ada kan masjid istiqlal jalan merdeka kalau ini bisa maka elit agama ini dan dengan budaya karena ia adalah cultural broker kemudian elit politik ini dengan undang-undang dengan peraturan regulasi dan seterusnya elit ekonomi dengan modal dengan sosial kapital kalau ini bisa saya kira peluang masjid selam itu cuma tiga satu dia akan maju bangkit maju dan berjaya dan terus sustainable saya kira itu oke bagus baik tadi kan Gus menjelaskan bahwa itu harus dibantu juga ya dengan dari tiga elit tadi cuma Gus kalau misalnya sebagai seperti saya kaum milenial lah kita bisa bilang ada gak sih yang bisa kita lakukan juga gitu sederhana hal-hal sederhananya yang bisa kita lakukan yang kecil tapi semoga berarti gitu untuk perkembangan Islam itu apa ya Gus kalau baik jadi begini lakukan yang Anda bisa dari tempat dimana Anda berada dengan cara yang Anda tahu dan sekarang jadi perubahan-perubahan ada namanya value chain teori rantai nilai ada 3K itu perubahannya saja kuantitas quantity jadi dari kuantitas kualitas tapi yang paling penting kontinuitas nah perubahan itu begini Mbak Tamara ambil saja peran paling kecil misalnya perubahan itu dimulai dari diri sendiri dimulai dari yang kecil-kecil yang remeh temeh yang sepele tapi ada yang lebih penting perubahan itu dimulai sekarang nah itu dia jadi apa apa sih umat Islam ini disiplin sabar kemudian mau antri kemudian dia ingin punya peran misalnya Islam ini satu kendaraan besar mobil silahkan Anda pilih peran sebagai kemudi sebagai spion sebagai mesin sebagai kap sebagai roda sebagai karet pentilnya itu sebagai kenalpot sebagai apa saja silahkan saya kira paku-paku bumi lama apa yang hebat-hebat tidak terlalu banyak dibutuhkan kan jadi gedung ini paku buminya ada berapa paku yang menanjang dalam itu kan yang besar itu saya kira lebih banyak paku-paku kecil yang dibutuhkan kan paku asbest paku apa pintu kalau bangunan yang kuno ada rang ada usuk itu dia itu kan butuh paku-paku kecil tidak butuh paku besar kita bisa mengambil peran kecil misalnya begini kalau tidak bisa bikin video membagikan video salah satunya podcast kita dibagikan oke tapi sharing dulu ya sebelum sharing kemudian kita bikin pesan misalnya di tv ini kan semuanya konsumtif konsumtif makan pakai beli kenapa tidak produktif mengambil peran menanam jangan dikira begini mbak Tamara ini saya ingin punya peran di islam caranya saya ceramah pegang microphone tidak nah begitu anda punya peran yang baik untuk bangsa dan negara minimal untuk tetangga anda ini jangan bilang siapa-siapa ya ini hanya kita berdua saja yang tahu ini rahasia ya oke jadi sebenarnya kita ini orang-orang pesanan kita ini dipesan oleh kehidupan kita sendiri dipesan oleh keluarga dipesan oleh masyarakat itu lebih luas ini dipesan oleh bangsa negara saya kira kalau teman-teman di KJR ini sudah dipesan oleh bangsa negara karena tidak semua orang kan punya peran sehebat teman-teman disinilah ya meskipun mungkin milenial ya secara usia mungkin lebih muda beberapa jauh lebih muda dari saya tapi ini kan peran peran kita yang ditunggu nah silahkan pilih peran apa anda sudah punya peran disini kemudian anda tidak perlu teriak-teriak saya islam misalnya saya muslim saya adalah jadi setiap kita berbuat apapun tanpa kampanye without any campaign tanpa apapun saja ini kita sudah saya adalah ambasador islam saya bukan hanya believer in islam saya bukan hanya orang yang mengimani islam tapi saya ambasadornya islam ini baik buruk terserah saya orang akan menilai oh saya tidak disiplin oh itu sering serobot itu tidak antri oh itu pelakor misalnya dalam aspek itu ada ya oh dia suka gaduh di medsos itu loh orang islam itu semua tergantung kita jadi kalau kita punya self-control misalnya itu puasa itu mbak puasa itu indinya akan diimsakan kendali itu itu sudah sudah dengan sendirinya nanti orang tidak akan menganggap islam ini terbelakang remeh-temeh ya jadi jangan dikira ingin membelah islam atau tadi bahasa sebelumnya dakwah misalnya ini hanya dengan di masjid apa mengajar tidak silahkan ambil peran di ekonomi politik kebudayaan kesenian misalnya jangan dikira haram semuanya ya atau mengambil peran diplomasi silahkan anda jadi ASN itu keren itu hebat itu karena mengabdi untuk negara sama dengan mengabdi untuk agama nah kalau kita tapi mula-mula yang paling mendasar mulai dari diri sendiri membuka mindset itu pikiran jangan kaku jumut konservatif kemudian mulai dari yang kecil-kecil disiplin apa disiplin waktu on time dan seterusnya tapi ada yang lebih penting perubahan itu dimulai dari sekarang saya kira itu terima kasih banyak pembicaraan yang telah kita lakukan saya mendapat banyak insight banyak masukan dan juga pengetahuan semoga sobat Indonesia di New York juga seperti saya banyak mendapatkan masukan dan secara garis besar paham apa yang harus dilakukan yang paling penting adalah dari diri sendiri dan juga sekarang oke sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya nanti akan diteruskan selama Ramadan ini terima kasih terima kasih sama-sama terima kasih